guys disini udah aku siapin ya 2 siung bawang putih dan di 2 siung bawang merah ya ini cabai merah 2 batang cabai rawit merahnya aku pakai 6 batang ya atau 6 biji ya Nah kemudian ini mau aku haluskan di Hongkong lagi angin kenceng yang hujan ya dari semalam Nah daripada nggak ada cemilan kita bikin cemilan nah ini aku haluskan dulu ya pakai cabai rawit merah ini biar terasa pedas ya nah ini sudah harus ya kemudian kita tumis ya udah ya begini aja kemudian kita tumis nah ini udah aku tumis ya tumis bawang yang kita haluskan tadi bersama cade sampai harum kemudian masukkan udang rebond harum sekali ini udangnya enggak enggak begitu asin ya jadi nanti bisa kita tambahkan agak banyak sedikit garamnya jadi biar terasa gurih ya permincinan pergulaan perlada semuanya masuk ya nah guys ini kita kasih air secukupnya saja ya harum sekali ya enak banget ini bisa buat laut juga nih ya guys isiannya nanti tadi kira-kira saya kasih air satu sendok ya bisa kalian chopper atau di blender bumbunya ya saya nggak dicopper saya di tumbuk halus nah ini kita tes rasa pas manisnya ada asinnya ada gurihnya pokoknya lengkap nah ini kemudian kita matikan apinya kita dinginkan dulu setelah itu baru pindah di wadah ya ini saya gunakan satu telur ya nanti saya kira-kira ya kalau semuanya ininya tepunnya saya kan gunakan tepun-tepun enggak itu saya kasih setengahnya aja ya ini pakai buat kelembut-kelembut saja di sini sudah saya siapkan tepun terigu ya sepuluh sendok makan kira-kira segini ya nih saya pakai segini tadi ya 10 sendok makan kemudian kita tambahkan garam 5 sendok teh kemudian saya kasih kaldu bubuk 1 sendok teh kecil ini ya hanya buat perasa saja kita aduk ratakan kemudian ini saya gunakan air 200 ml air kita gunakan dulu sedikit sedikit jampang kita tambahkan nah ini kita gunakan semua ya airnya 200 ml ini nanti saya kasih telur ya tapi gak sekarang takutnya kematangan tunggu setelah agak dingin baru kita masukkan di telurnya masukkan di adonat ya sorry ini kita diankan dulu setelah agak dingin baru kita kasih telur ya nah ini kita dinginkan nah ini kemudian daun bawangnya saya gunakan saya gunakan 5 batang kita iris seperti ini saya gunakan nah ini kemudian kita gunakan setengahnya ya hanya buat lembut ya kita tambahkan sedikit lagi ya kemudian daun bawangnya kita masukkan nah ini tadi saya gunakan 12 sendok tepung tapioca atau tepung kanji ya ini kita masukkan kita ulangin nah ini daripada susah ya saya pakai tangan saja ya ya selamat menikmati 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 hai 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 nih seperti ini seperti pempek lanjar gitu ya Hai seperti ini Hai kalau kurang gede kita tambahkan lagi ya ini kita bikin lanjir saja ya seperti ini Hai takutnya lengket ya Hai jadi saya kasih tepung tapioca di telapak tangannya Hai ini buat makan sendiri nggak apa-apa ya gede-gede tapi kalau buat usaha bisa kalian kurangin ya kalau ingin mendapatkan keuntungan yang ini ya keuntungan yang sangat besar tapi ini juga untungnya udah gede banget ya guys hai 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 dingin-dingin buat cembilan seperti ini mantap ya uh Hai cembilan yang enak Hai semua orang menyukainya ini ya bun hai 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 kalau buat jual itu kita bikin yang kecil ya tapi kalau buat makan sendiri biar kenyang biar mantap nah guys ini ya dari satu bahan menghasilkan 16 ya jika kalian suka lebih kecil lagi gak apa-apa dari 10 sendok tepung terigu ini menghasilkan 16 biji nah ini kemudian kita kukus, kita rebus yuk nah ini udah langsung didih kemudian kita rebus sampai dia mengapung ini tadi saya kasih minyak biar dia gak lengket dan saya rebus semua jadi ini bisa dimasukkan di dalam kulkas kapan saja kalian mau ya dan biarkan dia mengapung mengapung semua ya kalau belum mengapung jangan terlalu disogrok ya atau di ini ya diambil gitu ya digeset nanti dia akan lengket biarkan dia mengapung sendiri kalau sudah mengapung semua ya kita biarkan selama kurang lebih 1 sampai setengah sampai 1 menit lebih ya nah itu tandanya dia sudah mengapung sudah matang total nah ini guys sudah mengapung ya biarkan dulu takutnya nanti yang di dalam masih ada yang mentah ya jadi biarkan dulu dia mengapung sampai 1 sampai 1 setengah menit ya ini ini masih ada nah ini baru ya nah itu ya nah ini kita biarkan dulu takut yang di dalamnya masih ada yang mentah kan gak enak dimakan ya kita tunggu dulu ya biarkan dia mengapung semua kalau sumama sudah mengapung semua sumama sudah putih bersih baru dia tandanya matang ya kalau sumama dia matang ya guys dia akan membalik sendiri ya tuh ya kalian lihat dia akan membalik sendiri ya tuh nih dia akan membalik sendiri kalau sumama benar-benar dia sudah matang banget dia akan enteng ya bahannya ini ya dia akan mudah mengapung kalau dia benar-benar matang kalau bahannya dikasih telur dia akan mengembang bun ya tuh dia akan mengembang sendirinya dan rasanya juga gurih ya karena kita tadi kasih garam dan kaldu bubuk jajanan ini banyak disukai ya di semua kalangan itu apalagi kalau di sekolah-sekolahan SD itu ya para ibu-ibu sedang menunggu anaknya sekolah dan menjemput itu ya paling senang mereka itu jajan duluan dan mengenyangkan perutnya sendiri mohon maaf ya kebiasaan ibu-ibu suka begitu kalau semua maaf menjemput anak sekolah ya nah ini ya sebentar lagi dia mengapung dia matang kita pindahkan ke ini ya ke piring kemudian kita dinginkan dulu baru setelah itu kita goreng nah bun ini udah matang ya nih ya dia udah enteng saat kita ambil itu ya tandanya ini dalamnya udah matang semua merata ya jajanan yang banyak disukai semua kalangan ya rasanya enak gurih ini sudah matang ya jajanannya sebentar lagi kita goreng nah yes kemudian kita goreng nah ini enggak saya goreng semua ya saya hanya goreng beberapa saja nanti kalau semua dimakan hangat-hangat itu enak banget bun ya tapi kalau udah lembut juga dia gak bakal keras ya tetap empuk karena tadi ada telurnya ya jadi dia tetap empuk gurih ya kemudian kita balik kita goreng sampai semasa kita agak jauhin ya biar dia tidak lengket satu sama lain jadi dia bisa kering semuanya ini enak banget ya saya paling suka ya nah kemudian ini kita angkat ya jadi kita goreng sedikit kekuningan atau istilahnya golden bronze ini dia gak mau diangkat ya bun penginya berenang di dalam minyak nah ini kita angkat ya kita tiriskan dulu baru kita potong kita belah-belah ya baru kita isi nah kemudian ini kita potong ya kita belah kita potong panas-panas ya bun nah ini kita potong seperti ini nah kemudian ini kita isi ya kita isi banyak juga gak apa-apa ya bun karena buat makan sendiri ya nah seperti ini hasilnya nah ini hasilnya guys hasil terakhirnya nah ini ya pokoknya enak banget ini jajanan disukai di semua kalangan bisa buat ide bisnis bisa dijual di sekolahan itu ya di kalangan semua orang banyak menyukainya jajan ini karena dari rasanya gurih terus ada isianya udang udang terus ditumis dengan sambal gitu ya pokoknya pedas manis guris semuanya ada disini dan ini bisa dijual ya di sekolah SD itu bisa kalian jual harga seribuan juga bisa atau diisi snack box juga bisa ini ya bun ya bagus sekali dan praktis sekali ini karena dari rasanya gurih ada daun bawang isiannya dari udang rebon karena ini tadi saya beli udang rebonnya gak asin ya harganya saya beli tadi 10 dolar 1 ounce itu ya berkisar kalau di rupiahin itu 20 ribu di indonesia ya nah inilah ya hasilnya enak banget bun bener ya saya membuat ini bisa seminggu 2 kali atau 3 kali jika malas makan atau cuaca hujan dingin pedas pedas makan seperti ini enak banget ya apalagi dicampur dengan mie wah mantap bener ini ya pokoknya jajanan ini disukai di semua kalangan merakyat murah meriah hasilnya enak banget ya yuk mari kita coba sama-sama enak banget nih bun siapa yang gak suka spasi semua orang menyukainya jajanan ini yang lembut gurih pedas manis hmm ayo saya kasih buat kalian nih saya kasih coba ya nih ya tapi saya yang makan ya bun yuk kita coba bersama-sama yuk bismillahirrohmanirrohim hmm bener bun lembut banget ini gak bohong enak banget ya hmm hmm cuaca panas bikin jajanan seperti ini enak banget kalau kalian gak mau udangnya diginiin bisa kalian tumbuh halus ya terus di kasih sambal uh enak banget bun ya saya gak bohong ya hmm jajanan disukai semua kalangan enak bener-bener enak pok markopok hmm lembut banget ya hmm 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 saya tidak bisa berkata-kata ya karena saking enaknya bener saya gak bohong ini ruh gurih banget ya pas semua ini ya ininya gurih pedas manis dan ini juga adonannya enak banget gurih pas ya hmm oke lah guys kalau begitu selamat mencoba semoga bermanfaat thank you for watching see you next time video love you all bye-bye mwah 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 mwah